Kita berjumpa lagi di channelnya Cisaleo Brandal Pada kesempatan ini saya akan berbagi tata cara unboxing atau charging Untuk tipe printer Brother T710 Untuk printernya modemnya kayak ini Ini dia printernya Eh T310 maaf sorry T310 ya T710 ada Wifi nya T310 garansi resminya 3 tahun Kapasitas cetak yang baiknya udah nyampe 6500 Biasanya kantor atau dokumen kebanyakan pakai tipe ini Soalnya ya ketayangannya kita bukti aja Oke langsung kita buka aja Masih baru ya guys Nice kiss Nah kita perawani dulu setelnya kita diperawani Untuk perlengkapannya kita cek dulu Kabel USB Ini kabel powernya Kartu garansi Ini manual book sama siri terakhirnya Ini pintanya ini Warna tiga Hitam satu hitamnya lebih besar ya Soalnya dia di testen lebih banyak dengan busiknya Nah Istimewa Istimewa Calokannya sebelah sini ya Dalam ya Istimewa ini Istimewa dari sini nanti Istimewa Ini coloknya Ini coloknya beda ya Istimewa Kalau udah seperti ini Ini langsung kita isi aja Istimewa 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 ini Istimewa ini Istimewa ini Kita tuang Oke Nah nanti untuk lihat supply tintanya dari sini akan kelihatan Tintanya Ini ada tinta ponta Jadi kalau infus ini enak gak ribet ya Kita ngecek tintanya juga mudah Jadi gak sampai ketelatan tinta Sudah Yang hitam Ini kita tutup Kita buka yang warna Kita buka juga sekel dalamnya Ini sekelnya ya Ini sudah tutup Ini sudah tutup Warna Merah Yang terakhir Kita buka juga sama Caranya Ini 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 kita tutup ini langsung kita tuang oke setelah selesai kita tutup langsung kita ke panelnya ini langkah pertama nanti kita setting dulu untuk jam jam kita oke tanggal tahun 2021 monnya bulan 2 tanggalnya sekarang tanggal 4 jamnya kita atur 24 jam sekarang jam 11 11 lebih 15 oke setelah itu kan ada tali satu ini kita open cover covernya maksudnya cover ini terangkan file ink open ink cover jadi covernya dibuka seolah-olah biar kita harus ingisi tinta tapi kan tadi udah kita isi duluan jadi gak apa-apa kita tutup lagi disini ada did you feel tinta majenda udah disiap belum kalau udah tinggal di yes yang harapan atas science yes juga yellow kita yes juga black kita yes juga nah dia langsung masuk ke charging proses charging pengaliran tinta dari takung sini masuk ke dalam kartu ini makan waktu kisaran 7 menitan iya 7 menitan jadi kita tunggu aja sampai prosesnya ini selesai selesai proses charging dia akan muncul set paper set paper end seperti ini jadi kita tes untuk kualitasnya tanya apa bisa bangga kita siapkan ke pas ini pas ini kita ambil spray-nya dari bawah ya ini kita buka ini ini kita geser kalau untuk ukuran legal nanti ini bisa ditekan ya tarik range-nya legal jadi agak panjang kalau 4 standardnya ini ini kertasnya kita masukkan kita sesuaikan kiri-kanannya kita tutup kita kembalikan buat ini semula nah nanti dia keluarnya lewat sini ini kan masuk ini di altari aja untuk keluarnya kertasnya setelah kita masukin kertas ini langsung kita pencet start startnya boleh mono atau yang kalau bebas yang terhadap dua tombol ini kita pencet aja kita tunggu dia printing nah ini dia disini item keluar sempurna warna juga keluar sempurna oke quality-nya ini tinggal kalau oke ya tinggal di USB complete berarti sekarang printer udah ready udah siap dibapak langkah selanjutnya teman-teman tinggal install CD driver-nya installnya seperti biasa tinggal masukin CD driver ke komputer nanti dibuka aplikasinya tinggal di next-nake aja kalau dari komputer udah minta USB baru USB yang disamungkan atau kalau memang di komputer gak ada tempat CD room-nya teman-teman bisa mengakses driver-nya lewat website-nya brother www.brother.co.id ya itu untuk lebih mudahnya kalau untuk install driver-nya terus seumpama seumpama nanti kalau memang hasilnya ini ada yang gak maksimal teman-teman bisa langsung head cleaning head cleaning-nya gak perlu lewat komputer dari sini aja bisa kita masuk ke menu nah kita pilih yang main turn oke kita pilih head cleaning ini kalau memang hasilnya ini ada yang seputus atau gak maksimal baru kita pakai ini tapi kalau hasilnya udah maksimal gak perlu pakai clean ini tinggal pakai aja oke sekian dulu review untuk tipe printer brother t310 ya nanti kalau memang ada tipe-tipe yang lainnya akan kita review lagi dan untuk cara charging tipe brother t310 t510 atau t710 itu sebenarnya sama aja sama seperti ini semua cuma memang tinggal beda fiturnya aja kalau t510 kan ada tambahan wifi kalau yang t710 ada wifi-nya juga terus ada adf adf yang bisa fotocopy untuk ukuran legan oke cukup sekian apa mudah kan cukup sekian dulu ya untuk review tipe printer t310 kita akan ketemu lagi di season-season selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati